Untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai jalannya konferensi Asia Afrika, kita segera bergabung dengan reporter Sadrina Evanalia bersama juru kamera Budi Manurung. Sadrina, bagaimana hasil pertemuan bilateral secara keseluruhan? Ya, Ratu, sebelum kami menjelaskan seperti apa hasil dari pertemuan-pertemuan bilateral yang terjadi selama hari ini, saat ini, sudah ada Presiden Joko Widodo yang akan memberikan press statement terkait adanya Asia Afrika Summit ini. Dan tadi pada sekitar pukul 15.00 yang lalu, memang tadi Presiden Jokowi sudah memberikan closing statement atau memberikan penutupan dari konferensi Asia Afrika yang memang tengah berlangsung di Jakarta untuk terakhir kalinya sebelum melanjutkan perselatan konferensi Asia Afrika yang berada di Bandung. Untuk selanjutnya, kita akan lanjut untuk mendengarkan press statement dari Joko Widodo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pesan Bandung 2015 dan pertemuan tingkat menteri tanggal 2015. KTT Asia Afrika ini telah menghasilkan tiga dokumen penting, yang pertama pesan Bandung 2015, yang kedua diklarasi penguatan kemitraan strategis Asia dan Afrika, dan yang ketiga deklarasi mengenai Palestina. Sidang telah mengirimkan pesan kepada dunia bahwa kondisi kehidupan dunia masih tidak seimbang dan jauh dari keadilan dan jauh dari perdamaian. Oleh karena itu, Bandung Spirit masih sangat relevan dan Sidang berhasil menyusun langkah nyata untuk menindaklanjuti kerjasama secara konkret yang tercantum dalam deklarasi penguatan kemitraan strategis baru Asia Afrika. Sidang juga berhasil menyusun kerangka operasional mekanisme pemantauan. Para Menteri Luar Negeri diminta untuk melakukan pertemuan dua tahun sekali di sela-sela Sidang Umum PBB di New York. Kesepakatan lain yang dihasilkan adalah pentingnya penguatan kerjasama selatan-selatan melalui inisiatif dan program pengembangan kapasitas dan kerjasama teknis. Sebagaimana yang telah saya katakan, negara-negara di sekitar Ekuator mempunyai peran sentral untuk memperkuat kerjasama ini. Tentu saja Palestina memperoleh perhatian khusus setelah selain diadopsinya deklarasi khusus mengenai Palestina dan dukungan peserta bagi kemerdekaan Palestina yang juga sangat kuat dan siap untuk membantu pengembangan kapasitas SDM dan kelembagaan bagi Palestine. Saya juga gembira, Sidang sepakat untuk menetapkan 24 April sebagai Hari Asia Afrika dan menetapkan Bandung sebagai Ibu Kota Solidaritas Asia Afrika. Dan ini yang penting, mendukung berdirinya Asia Afrika Center di Indonesia. Saudara-saudara sekalian, KTT Asia Afrika 2015 ini juga dirangkaikan dengan beberapa kegiatan penting lain, yaitu World Economic Forum East Asia, pertemuan antar Parlemen Asia Afrika, kemudian Asia Afrika Business Summit yang menyepakati pendirian Asia Afrika Business Council di Jakarta. Selama KTT berlangsung juga diadakan pameran mengenai pengembangan kapasitas SDM yang telah dilakukan Indonesia selama ini. Dan saya sampaikan bahwa sejauh ini Indonesia telah memberikan pelatihan kepada ribuan orang dari 99 negara. Dan di sela-sela peninggahan KTT saya melakukan 15 pertemuan bilateral yang secara umum dalam setiap pertemuan kita membahas kerjasama yang konkret dan nyata. Dengan Tiongkok, misalnya, disepakati dan segera ditindaklanjuti target perdagangan 150 miliar USD dan ditandatangani kerjasama untuk pembangunan Jakarta-Bandung High Speed Rail. Kemudian juga dengan Jepang disepakati pembentukan Maritim Forum untuk menindaklanjuti kerjasama maritim dan kerjasama investasi yang berorientasi ekspor. Selain itu, saya juga melakukan pertemuan-pertemuan informal dengan negara-negara anggota OKI. Dan dalam pertemuan itu, Indonesia menyuruhkan persatuan dan perdamaian. Dan dalam pertemuan OKI tersebut disepakati, pertama, menyelesaikan tiga tatangan utama umat Islam yaitu Palestina, terorisme, dan konflik internal-eksternal yang ada di negara dan kawasan. Kedua, membentuk task force atau kontak grup untuk membangun kerangka kerja dan kerangka komunikasi untuk menyelesaikan masalah. Negara-negara OKI juga menyampaikan harapan besar kepada Indonesia untuk memainkan peran penting dalam mengatasi masalah-masalah di dunia Islam. Besok pagi, para delegasi akan melanjutkan perjalanan ke Bandung dalam rangka peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika. Faktor hubungan antarmasyarakat, hubungan antar pelaku bisnis, dan upaya kerja sama budaya akan lebih terlihat. Sebagai penutup, saya ingin menyuruhkan agar kita semua menjaga perdamaian dunia. Lakukan gencatan senjata bagi pihak yang sedang bersengketa. Ajakan ini melengkapi kesepakatan-kesepakatan yang telah dirumuskan dalam Konferensi Asia Afrika yang ke-60 ini. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada negara-negara Asia Afrika yang telah berpartisipasi, dan tentu saja masyarakat Indonesia, khususnya Jakarta dan Bandung, yang telah ikut mendukung kesuksesan penyelenggaran KTT Asia Afrika dengan semua rangkaiannya. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi. Indonesia, Bapak Jokowi. Ya, Ratu, demikian tadi adalah presentemen dari Presiden Jokowi terkait penutupan Konferensi Asia Afrika yang berada di Jakarta. Nantinya seluruh peserta atau pimpinan-pimpinan negara dari Konferensi Asia Afrika ini akan bertolak ke Bandung, yaitu dengan anginya 82 negara. Dan nanti malam Presiden Jokowi juga direncanakan akan bertolak ke Bandung melalui jalan darat, dan juga dari Presiden Kiongkok, Xi Jinping juga akan melakukan perjalanan darat menuju Bandung. Terima kasih, Sadrina atas laporannya. Demikian laporan Sadrina Evanalia dan Jurukamera Budi Manurung langsung dari JCC Jakarta.